Intro Hai sahabat ceria, jumpa lagi dengan Kak Berna di program acara Dunia Ceria Sahabat ceria, hari ini kita mau baca cerita apa ya? Eee, belum tahu, terserah Kak Berna aja, beneran? Hmm, oke oke, kalau gitu, oh iya Kak Berna lupa, Kak Berna punya teman yang namanya Rara Nah, Rara ini suka sekali makan biskuit, apa cerita tentang dia aja? Mau? Oke, kalau gitu sebentar lagi ya, kita cerita tentang dia ya Taraaa, ini dia buku ceritanya, judulnya Monster dan Biskuit Biskuit Ajaib Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Tria Dwi P Nah, buku ini diterbitkan oleh Litara dan bisa dibaca di aplikasi Let's Read Oke? Nah, penasaran nggak sih sahabat ceria kok judulnya Monster dan Biskuit Ajaib ya? Yaudah, yuk kita langsung baca ya ceritanya ya Pagi-pagi saat Rara asik membaca buku kesayangannya Oh, Rara ini yang namanya Rara, dia sedang membaca buku Tuh, lihat saking asiknya cuma rambutnya doang yang kelihatan Oke, berarti asik banget nih pasti lagi baca bukunya Hmm, ngomong-ngomong baca buku apa ya Rara ya? Nanti kita lihat ya, kita jadi pengen tahu ya ceritanya ya Grrrr Akan aku habiskan semua biskuit ajaib yang ada di hutan ini Siapakah yang melewati pintu kamar Rara sambil melahap biskuit kesukaan Rara itu? Eh, ini siapa ya? Masuk ke kamar Rara, terus makan biskuit, terus tadi suaranya besar banget ya Siapa ya, sahabat ceria ya? Eh, tapi Rara tahu tidak ya? Kok sepertinya? Eee, yuk kita lihat yuk apa yang terjadi Hmm, wah ternyata Rara harus mengambil biskuit dari tangan monster itu Oh, tadi ada monster Untuk itu dia harus memasuki hutan fantasi Hmm, baiklah siapa takut? Yuk sahabat ceria kita temenin Rara ya untuk masuk ke hutan fantasi Dan mengambil biskuit Hmm, ada monster takut tidak? Hmm, tidak ya Yuk kita temenin Rara ya Masuk ke dalam hutan fantasi Wah, sepertinya monsternya tidak kelihatan nih Asik, kalau begitu kita bisa dengan tenang-tenang kita jalan deh sama Rara Rara jalan kemana ya? Hmm, coba kita baca Kemana monster pergi? Oh ya, berarti monsternya tidak kelihatan ya Lalu ia berjalan ke arah Rawa Oh, Rara berjalan ke arah Rawa Hmm, mungkin tidak biskuitnya ada di sana Nah, siapa tahu ya Mumpung monsternya tidak kelihatan Kita harus lebih cepat untuk ambil biskuitnya Ya, yuk Lalu Wah, Rara harus melompat Hap, hap, hap Jangan sampai Rara jatuh ke dalam Rawa Hmm, di depan sana Monster mendaki bukit pom-pom yang dikelilingi oleh danau lava Hmm, monster itu siapa tahu membawa kabur biskuit-biskuitnya ya Kalau begitu, ayo kita ikuti langkah Rara ya Kita harus mendapatkan biskuitnya juga Wah, semak pom-pom di atas bukit ini sangat lembut Ih, mungkin seperti kapas ya Nah, sekarang kita sudah sampai nih di bukit pom-pom Namun, Rara harus terus mengejar monster yang sudah jauh diseberang Ayo sahabat ceria, kita tetap semangat ya Pasti kita bisa mengejar monster itu Kita temani Rara supaya dia berhasil mendapatkan biskuit kesayangannya Oke Aha, Rara pintar ya Rara menggunakan semak pom-pom untuk menyeberangi danau lava Hmm, pintar sekali Wah, jadi semangat nih kita temani Rara ya Untuk mendapatkan biskuit kesayangannya Lalu, sesampainya di seberang Rara menemukan gua Hmm, Rara harus bersembunyi di sana Sambil menunggu saat yang tepat Untuk bisa mengambil biskuit dari monster itu Oke, kita tunggu dulu ya Kita harus menanti saat yang tepat ya Kalau gitu, kita nyanyi dulu ya Ku lewati hutan dan temukan gua Di sana monster meletakkan biskuit ajaib Dan aku menunggu di waktu yang tepat Agar bisa mengambil biskuit kesukaanku Oh, lihat Sang monster tampak sibuk di depan menara batu Hmm, ternyata ini ada sebuah menara yang terbuat dari batu Dan monster itu lagi ngapain ya Kok kelihatannya dia sibuk sekali ya Hmm, tapi menara batunya kayaknya tinggi ya Oke, sahabat ceria ya Coba kita lihat ya Wah, ternyata Hmm, monster menaruh toples Berisi biskuit ajaib itu Di atas puncak menara batu Monster, monster Bagaimana cara Rara mengambil biskuit itu ya Itu kan tinggi sekali Dan tidak ada tangga Wah, monster Monster Hmm, bagaimana sahabat ceria Bagaimana cara kita mengambilnya ya Hmm, coba kita lihat Wah, ternyata Rara sangat pintar Rara sampai ke atas tau tidak caranya Yaitu dengan cara Rara menyusun batu di sekitarnya Sehingga menjadi tangga Pintar sekali ya Jadi batunya ditumpuk-tumpuk Jadi seperti tangga Dan akhirnya Dia bisa sampai di puncak menara Yeay, berhasil Yeay, misi kita berhasil Berhasil, berhasil Wah, senang banget ya Hmm, ternyata tidak sia-sia Perjuang menembus hutan Fantasi Wah, tapi ketika Rara marahi Topless yang berisi biskuit itu Tiba-tiba Grrrr Ada monster Grrrr Papa monster lapar Ya ampun Ayo beri papa biskuit Oh, ternyata yang jadi monster Papanya Rara ya Pura-pura jadi monster nih Papanya Rara nih Ternyata papanya Rara yang sedang menggoda Rara Sambil menyuapkan biskuit Sambil menyuapkan biskuit Rara mengingatkan papanya Untuk tidak lagi meletakkan biskuit kesukaannya Di atas lemar yang tinggi Dan, eh tunggu dulu Wah, mamanya Rara memanggil Rara jangan makan biskuit banyak-banyak sebelum sarapan Yuk kita sarapan dulu Rara Akhirnya Rara dan papanya menemui mamanya deh Dan di meja makan Rara menceritakan petualangan kecilnya Kepada mama Bercerita Rara pada mamanya Tentang petualangan kecilnya Saat mengambil biskuit kesukaannya Di atas lemari yang tinggi Monster dan biskuit ajaib Monster dan biskuit ajaib Monster dan biskuit ajaib Cerita Rara hari ini Monster dan biskuit ajaib Monster dan biskuit ajaib Monster dan biskuit ajaib, cerita Rara hari ini Sahabat ceria ternyata Rara hanya berimajinasi Dia merasa biskuitnya ada di puncak menara Padahal biskuitnya ada di mana? Biskuitnya ternyata ditaruh papanya di atas lemari tinggi Nah sahabat ceria sudah tiba waktunya Kak Berna untuk pamit dulu Jadi Kak Berna mau undur diri Tapi sebelumnya kembali Kak Berna mengingatkan Supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya Silahkan follow instagramnya Dunia Ceria At Dunia Ceria underscore The ITV Dan juga ikuti Youtube-nya Dunia Ceria The ITV Silahkan subscribe, like, comment, and share Oke? Dan terakhir jangan lupa ya untuk meluangkan waktu 15 menit setiap hari Untuk apa? Untuk membaca buku Oke sampai bertemu lagi ya di episode selanjutnya Daaaah Daaaah Terima kasih selamat menikmati